Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sasa Jilat Primaikasya dari DP4401A01B Jadungan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal buatan saya dan iman sekumpul saya yang berjudul Zero Station. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberdayakan masyarakat daerah setempat dan mengejarakan secara ekonomi dengan penembangunan usaha yang lebih kreatif dan inovatif. Keluarga yang diharapkan dari usaha ini berikut produk seperti tas, bom, pet, kopi, baju, blus, roh, paket, penculana yang menggunakan bahan baku lumbah, kain perca yang akan kami kembangkan di sebuah kain yang akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, usaha ini juga akan menghasilkan sebuah artikel tentang kegiatan usaha. Manfaatnya sendiri dari kegiatan ini adalah, yaitu bisa kita ambil seperti mengurangi limba, sampah, hasil dari pembuangan limba, kain perca dapat membantu mengurangi jumlah limba, kain perca yang sangat banyak. Selain itu, dengan mengejar usaha, pembuatan tas ataupun produk lainnya dari limba, kain perca yang sangat banyak, kita juga dapat menciptakan peluang usaha baru bagi para masyarakat, terutama masyarakat yang tidak ingin bekerjaan sama sekali. Sehingga hal tersebut dapat membantu mengembangkan jumlah angka penyambilan di dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat bisa diperkerjakan sejak gaya itu akan jahit produk tersebut, dan jika usaha mulai berkembang, akan menghidupkan tenaga jahit yang lebih banyak lagi, sehingga peluang untuk menerima jumlah kerja pun juga akan menyenangkan. Sisi produk ini adalah mendukung fakta yang besar dari bahan, dan bahan-bahan kerja. Sisi pemasaran, range atau kekuatan. Untuk pemasaran, kami akan lebih memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Melalui sosial media, kami memasarkan produk ini melalui Facebook dan Instagram. Selain mudah dan praktis, menggunakan media sosial bagi lapak iklan lebih menjajikan, karena telah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki apa media sosial, sehingga peluang konsumen menggunakan produk akan jauh dari Indonesia. Dan yang paling penting adalah, kami akan mengalirkan produk kami dengan kampanye yang kita lakukan, dengan cara membeli produk pengelolaan lumbah plastik ini agar lumbah plastik semakin berkurang, dan lingkungan semakin membaik dan manusia semakin sehat. Baiknya, atau kelelahan, yaitu dalam perencanaan pemasaran kekuatan. Ini pasti akan banyak saling berkebaran di luar sana. Dan kami paham bahwa tidak semudah itu menemukan pendiri yang berasa kinta, padahal abstrak atau penuh seni yang kini. Berikut adalah perhitungan ekonomi. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu alatnya adalah musim jahit, gunting atau cover untuk telah, meteran atau kemaris, gunting kain, alat telus, jarum, kentul, dan lain-lain. Untuk bahannya, yaitu kain percah, kain yang berganja, gunting jahit, kanku, cover, selong, selotip, dan lain-lain. Terus pembuatannya, yaitu mempersiapkan alat dan bahan untuk menunjukkan sampel, mendesain logo brand yang akan ditantangkan pada produk, mempersiapkan alat dan bahan untuk produksi, membuat dan mengumus bahan produksi, finishing dan penutupan produk, dan yang terakhir, patching produk. Untuk proses pemasaran produk, yaitu segmentasinya, tasaran dari usaha ini adalah masyarakat yang ada di Koko Bambu. Target marketing, untuk semua jenis komin dengan kentang usaha 16-9, yaitu Nukohu. Positioning, untuk usaha untuk menempatkan diri sebagai usaha yang terlihat, dalam memilisir sampah membakain percaya Nukohu Bambu. Untuk strategi pemasaran, penyebaran informasi secara langsung, penyebaran informasi secara tidak langsung, dan membuat pengemasan yang terlihat. Untuk harga, di sini kami memberi bucket hat Rp 75.000 dan tipback Rp 100.000. Lokasi usaha ini direncanakan akan melokasi di daerah Cimahi dan Koko Bambu. Untuk promosinya, dan pemasaran yang kami lakukan, yaitu membuat logo brand, membuat kosur, membuat komplette, membuat website, dan sosialisasi pada warga kita. Untuk anggaran belakangnya ini. Daftar melalui hidup. Oke, sekian presentasi dari saya. sekaranguto penyebaran teman-tahoga. Dekat geç sedih, Terima kasih.